Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Buya Syakur yang kemarin saya bahas belum tuntas meskipun disitu ada pesan-pesan yang saya sampaikan bahwa meskipun beliau yang bersangkutan sudah meninggal dunia sudah menghadap kepada Allah SWT dan mempertanggungjawabkan segala bentuk apa yang telah dia perbuat dan apa yang telah dia sampaikan melalui ceramah-ceramahnya pidato-pidatunya, faham-fahamnya buku-bukunya, bahkan sampai sebelum beliau wafat, masih memberikan fatwa-fatwa yang menyimpang teman-teman bahkan disitu yang bikin janggal dan bikin aneh, kepergian Buya Syakur ini ibarat luka kepada siapa? kepada mereka yang benci kepada Islam, kepada mereka yang selama ini mengolok-olok Islam, karena apa? tuh lihat Buya Syakur, Buya Syakur saja Islamnya yang rasa nasrani Buya Syakur memang secara Zohir dia Muslim teman-teman tetapi faham-fahamnya dan ajaran-ajarannya itu mirip seperti di mana apa yang dia sampaikan itu terlepas dan keluar dari koridor Islam yang sebenarnya yang di mana di video ini saya akan memaparkan kepada kalian semua ini nih, ingat-ingat ya ini bukan ribah ini bukan membicarakan keburukan Buya Syakur atau kejelekan aib yang dia sembunyikan dari kita tetapi saya disini ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa ada beberapa rentetan yang mungkin fahamnya sampai sekarang masih diajarkan kepada jemaah-jemaahnya dan anehnya teman-teman yang bikin saya terpelongo disitu rasa pemakamannya itu bukan seperti orang Muslim pada umumnya siapapun yang meninggal itu pasti dikotong dengan keranda jenazah yang ditutupin dengan kain hijau berlafaz la ilaha illallah tetapi ketika pemakamannya Buya Syakur tidak dikotong pakai keranda jenazah ini adalah kalau menurut saya pribadi adalah kejanggalan oke teman-teman sebelum kita masuk kepada 10 lebih dari kecesatan Buya Syakur atau ajaran Buya Syakur kita lihat seperti apa prosesi penggotongan jenazah beliau oke oh ini dia ya tuh ada polisi ada TNI ada tokoh politik dan digotong pakai peti tidak ada kain penutup dengan lafaz la ilaha illallah sedangkan kita tahu jangankan ketika mati teman-teman di dalam peperangan pun Rasulullah s.w.t. memiliki panji yang berlafazkan la ilaha illallah karena apa sudah siap mati disitu agar apa ketika kita wafat membawa bekal la ilaha illallah oh wajar karena kalimat la ilaha illallah tidak diakini sebagai kunci surga katanya kata Buya Syakur oke coba kita lanjutkan pakai peti ya awas awas wah beliau ini memberikan wasiat 5 tahun yang lalu ternyata memang prosesi pemakaman ini sudah diwasiatkan oleh beliau ketika beliau wafat dipesankan ingat kalau saya wafat ya anak-anakku murid-muridku jangan pakai keranda jenazah yang biasa tapi pakai peti mungkin ada wasiat seperti itu sebenarnya kalau masalah digotong dengan peti atau digotong pakai apa itu tidak haram atau halalnya teman-teman tetapi kan kalau kita sebagai usia muslim kan harus lazim ya harus lazim lah agar apa agar tidak menimbulkan kontroversi tetapi kenapa Buya Syakur ini sampai wafat pun masih kontroversi ya cara pemakamannya kontroversi ya Allah dan disini teman-teman selain ini mari kita bedah seperti apa pemahaman Buya Syakur ini karena apa saya sudah merangkum dari beberapa pernyataan dia beberapa statement dia ceramah-ceramah dia dan juga orang ini adalah tokoh yang disanjung-sanjung oleh non muslim yang dimana mereka ini selalu menyerang islam contohnya seperti Syafuddin Ibrahim Joseph Paul Zhang terus dan lain sebagainya pokoknya yang itu-itulah kalian pasti tahu mereka-mereka itu teman-teman selalu hobi menista islam menghina Nabi Muhammad menghina ajaran Nabi Muhammad bahkan tidak segan-segan meminta kementerian agama Indonesia atau MUI menghapus 300 ayat atau merevisi ayat-ayat dalam Al-Quran kalau orang-orang seperti mereka sedih karena ditinggal oleh Buya Syakur ada apa dengan gerangan ada apa dengan gerangan wahai Buya kenapa anda dicintai oleh orang-orang yang membenci islam ya Allah ya Allah baik teman-teman kita langsung masuk ke pembahasan bahwa yang perlu kalian tahu apakah Buya Syakur ini meninggal dalam keadaan islam atau dalam keadaan yang bagaimana karena banyak pendapat dari beberapa ulama atau Qiyai atau orang yang pernah mengkritisi Buya Syakur contohnya seperti Qiyai Idrus Ramli beliau sudah pernah menyatakan kalau orang yang seperti ini model-model Buya Syakur ini dia sudah keluar dari islam karena apa ada beberapa statementnya yang justru tidak mengakui bahwa islam itu adalah agama yang benar baik masuk ke pembahasan yang pertama Buya Syakur ini pernah memberikan statement kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasa dirinya benar artinya apa kalau Nabi Muhammad sudah merasa tidak benar menurut tafsiran Buya Syakur ini artinya islam ini sebagai agama tidak paripurna teman-teman tidak sempurna bagaimana mungkin ada pemahaman yang diajarkan oleh seorang profesor doktor yang bergelar sebagai orang ahli tafsir tetapi memberikan pendapat kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah sebenarnya benar artinya ketika Nabi Muhammad menyampaikan suatu ayat atau suatu sabda kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan ini benar bisa benar bisa salah wuduh ini syubhad yang sangat luar biasa teman-teman kalau beranggapan Nabi Muhammad ini tidak sepenuhnya benar bisa benar bisa salah wuduh bagaimana kalau salah nah kalau Nabi Muhammad salah terus siapa yang benar ini kan kacau ini sudah menjadi penyebab keluarnya Buya Syakur ini dari Islam ketika menganggap Nabi Muhammad itu tidak benar tidak mengaku benar atau tidak sepenuhnya benar bahaya orang ini dan bukan cuma bahaya pada orangnya tetapi pada statementnya yang dipercayai oleh para pengikutnya begitu terus yang kedua kalimat tawhid bukanlah ilaha illallah teman-teman tetapi persatuan mungkin di dalam Pancasila itu adalah sila yang ketiga ya persatuan seluruh rakyat Indonesia persatuan seluruh umat sedunia mungkin begitu kalimat tawhid yang sebenarnya menurut Buya Syakur kalau la ilaha illallah sila yang pertama ketuhanan yang maha esa itu bukan kalimat tawhid ya ini saja sudah menyimpang terus yang ketiga kalimat la ilaha illallah itu bukan kunci surga katanya teman-teman karena apa tidak masuk akal cuma bermodalkan kalimat la ilaha illallah kita bisa masuk surga memang ada betulnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kita tidak akan instan masuk surga ada prosesnya Bapak memang betul harus dijabarkan seperti itu tetapi setelah saya nyimak video tersebut pernyataan Buya Syakur tersebut tidak ada proses yang sebenarnya disitu karena apa bukan cuma orang Islam yang katanya bisa masuk surga orang non-Islam pun bisa masuk surga ya Allah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu pasti masuk surga tapi tidak tahu kapan ya tidak tahu kapan masih asalkan ada syaratnya menjaga kalimat la ilaha illallah dari pertama dia mengucapkan sampai dia wafat kelah jangan sampai ada kesyirikan ada kemusyrikan ada kemunafikan dan lain sebagainya yang menjadi pembatal keislaman ada syaratnya dan ada kriterianya ya teman-teman ya Allah terus yang keempat Islam tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna karena apa tidak ada kesempurnaan di bumi ini kata Buya Syakur memang betul manusia ini tidak ada yang sempurna tetapi Nabi Muhammad diutus sebagai penyempurna yang sempurna itu adalah Islamnya Bapak yang tidak sempurna adalah orangnya jangan salahkan Islamnya kalau Islamnya itu sudah paten baku dan mutlak yang tidak sempurna adalah penganutnya orangnya muslimnya jangan dianggap sama rata Islam tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna ya Allah menganggap Islam tidak sempurna Nabi Muhammad tidak benar ini sudah dua kriteria yang bisa membuat manusia keluar dari Islam makanya digotong pakai peti ya Allah terus yang berikutnya yang kelima setelah Nabi wafat ada konflik berdarah antara Abu Bakar Umar, Usman, dan Ali yaitu perebutan kekuasaan katanya Allahu Akbar Abu Bakar tidak pernah merebut kekuasaan Bapak ketika Nabi Muhammad wafat Abu Bakar ini mencari Umar agar apa? agar Umar ini ditunjuk menjadi khalifah pemimpin karena apa? kalau tidak ada pemimpin bagaimana keputusan akan dibuat? akhirnya apa? dengan keputusan para sohabat dianggarlah Abu Bakar menjadi pemimpin bukan kemauan Abu Bakar merebut kekuasaan begitu pun dengan Umar bin Khattab Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib kalau kita merasa bahwa ada perebutan kekuasaan di sana artinya Buya Syakur sudah terkontaminasi dengan pemahaman Syiah karena apa? hanya pemahaman Syiah yang menganggap di dalam Islam ada perbutuhan kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar Umar sehingga apa? orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan Umar beserta sahabat yang lain istri Nabi dikafirkan dan lain sebagainya apa-apaan itu? jadi sudah jelas pemahaman Buya Syakur sudah terkontaminasi Nasrani terkontaminasi pula dengan Syiah Ya Allah mau kemana ini agama orang? terus yang ke-6 Nabi Muhammad dikatain berondong kok tidak ada santun-santunnya kepada Nabi Muhammad? emang Nabi Muhammad itu dianggap apa sampai-sampai keluar kalimat-kalimat seperti ini? saya tidak habis pikir ya tidak habis pikir terus yang ke-7 Khadijah itu masih kafir dan pengikut agama Nasrani katanya karena Khadijah tidak mau dimadu atau dipoligami ini juga pemahaman yang sesat dan menyesatkan karena apa? orang pertama yang mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sebagai Rasulullah adalah Khadijah bukan orang lain dibawa ke Warqah bin Nafal bukan disitu untuk berikar sebagai Nasrani no tetapi Warqah bin Nafal membenarkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa dia telah diangkat sebagai Rasul Warqah bin Nafal dan Khadijah mereka berdua orang pertama yang masuk Islam sebelum sahabat-sahabat yang lain begitu dan masuk ke dalam Islam bukan berarti kita harus sholat bukan berarti kita harus haji umroh dan lain sebagainya no masuk ke dalam Islam yaitu berarti kita mengakui Allah cuma satu hanya Allah yang patut disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah itu syarat masuk ke dalam Islam artinya apa Warqah bin Nafal dan Khadijah orang pertama yang masuk ke dalam Islam sebelum ada perintah berhijab sebelum ada perintah poligami sebelum ada perintah sholat dan lain sebagainya harus dipahami ini bukan seedak jidat menafjirkan kisah seperti Buya Syakur ini dan ajarannya dibenarkan oleh pembenci-pembenci Islam dan orang-orang yang sudah menjadi pengikut dia apalagi pendok pesantrinya bagaimana nasib mereka kalau pimpinan pesantrinya saja seperti ini jadi ini yang perlu diluruskan MOI wajib ini untuk diluruskan kalau perlu mengambil alih pendok pesantrinya dan diajarkan faham-faham yang benar lagi terus yang berikutnya yang ke delapan Buya Syakur pernah menyebut Umar bin Hotob seperti nazi yang membantai Yahudi ya Allah tidak tahu kepada kisah yang sebenarnya tiba-tiba menyatakan hal demikian ini fatal seolah statement-statement ketika saya nonton video tersebut ucapan-ucapan Buya Syakur ada kebencian terhadap Umar bin Hotob dan Abu Bakar apalagi ini siapa ini kalian bisa menebak terus yang berikutnya Nabi Muhammad tidak membawa agama baru tetapi Nabi Muhammad membuat sekte baru dari Nasrani Allahu Akbar bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu bisa membuat agama dengan seenaknya sendiri Nabi Muhammad menyampaikan Islam sesuai dengan perintah dari Allah Allah yang mengajarkan Islam itu bukan Nabi Muhammad yang membuat sekte kalau sekte-sekte itu buatan manusia contohnya seperti Syiah Syiah itu kan sekte dan banyak sektenya buatan mereka sendiri keyakinan mereka sendiri sampai-sampai yang paling fatal daripada Syiah menganggap Allah SWT salah mengangkat Nabi harusnya Ali bin Nabi Talib yang jadi Nabi kacau dan Buya Syakur menganggap Islam itu sebagai sekte baru dari Nasrani yang dibawa Nabi Muhammad dan ini kacau lagi lebih kacau lagi dan ini patut didiamkan ya enggak meskipun orang yang sudah wafat kita harus berantas pemahaman ini berantas faham-faham seperti ini agar apa agar umat terselamatkan dari faham-faham sesat dan menyesatkan seperti ini ya Allah terus yang berikutnya semua agama memang berbeda-beda tetapi urusan masuk surga itu adalah urusan Allah mau yang Islam masuk surga ya terserah Allah mau Nasrani masuk surga ya terserah Allah mau Hindu Buddha Konghucu dan lain sebagainya masuk surga terserah Allah aduh kalau begitu gonta ganti agama setiap hari lebih dianjurkan top kalau begitu menganggap semua agama benar ini sudah memberikan faham kalau semua agama benar teman-teman sehingga apa semua agama berhak masuk surganya Allah ya Allah padahal jelas ayatnya tidak ada agama yang diridoi Allah selain Islam artinya apa Buya Syakur sudah menentang ayat ini ini sudah beberapa poin yang saya sebutkan tadi sudah menjadi pembatal keislaman teman-teman makanya tadi ketika pemakamannya digotoh pakai peti teman-teman capek dah mau ngomong yang berikutnya Islam Yahudi Nasrani asal mereka beramal soleh melakukan kebajikan di atas bumi di dunia ini maka mereka berhak masuk surga ini konek dengan pemahaman yang ke-10 tadi yang dimana semua agama benar tidak boleh mengaku paling benar disini dilanjutkan bahwa semua agama asal membuat kebajikan masuk surga seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman baik belum tentu benar kalau untuk melakukan kebaikan orang tidak beragama pun bisa orang ateis bisa melakukan kebaikan apakah mereka juga masuk surga ya tidak sehingga apa katanya kata Buya Syakur kita tidak boleh merasa paling benar dan bisa masuk surga sendirian ya Allah santo loyo ya pemahaman ini santo loyo terus yang berikutnya yang ke-12 makna kafir bukan ingkar kepada agama Islam tetapi makna kafir adalah gelap mata takabur hasud bakhil dan tidak bersyukur dan lain sebagainya ini apa-apaan lagi ya Allah ya Allah saking profesornya sampai memberikan paham yang sedemikian rupa apakah ini yang disebut dengan ada visi misi terselubung dengan dakwah-dakwah siapa namanya Buya Syakur ini sehingga orang ini dicintai oleh pembenci-pembenci Islam yang berikutnya yang ke-13 malaikat itu bodoh kata siapa kata Buya Syakur malaikat bodoh dan Allah pernah mengucapkan kalimat jangan banyak bacot kapan di ayat mana di surat apa Allah mengucapkan jangan banyak bacot keren gak pokoknya Buya Syakur ini paling top untuk membuat diri kita keluar dari Islam tentu ini adalah penyimpangan dan penyesatan ya teman-teman karena apa sejatinya pembahasan ini telah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dan saya tidak perlu menjelaskan lagi meskipun tanpa dijelaskan kalian sudah paham seperti apa pemahaman dari Buya Syakur ini yang sesat dan menyesatkan memang beliau sudah wafat beliau sudah tidak ada tetapi pemahamannya yang berbahaya ini masih dianud dan masih dilanjutkan oleh murid-muridnya atau orang-orang terdekatnya dan ini sangat berbahaya bagaimana nasib anak cucu kita di masa depan nanti tidak berhenti kepada Buya Syakur orang di luar Buya Syakur juga banyak yang sesat dan menyesatkan sangat-sangat banyak dan kita tidak boleh berhenti ya teman-teman untuk meluruskan setiap syubahat dan penyimpangan yang disebarkan oleh orang-orang sedemikian rupa ini saya ripras apabila di video ini yang salah itu murni dari kekhilafan dan kebodan saya tetapi apabila ini benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Salam